Arti dan prinsip dasar bioteknologi, peserta didik juga mampu membedakan jenis-jenis bioteknologi. Selain itu, peserta didik juga mampu memahami konsep dan teknik rekayasa genetika. Nah, selanjutnya itu ada alur tujuan teknologi. Yang pertama itu ada materinya. Materinya itu yang pertama itu ada arti bioteknologi, di mana tujuan pembelajarannya itu siswa menjelaskan arti bioteknologi, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi, dan menjelaskan mengenai rekayasa genetika. Nah, alokasi waktunya itu di mana dalam pertemuan satu itu ada 3x45 menit. Nah, yang kedua itu ada tahapan metode ilmiah, di mana siswa mengerjakan tahapan metode ilmiah pada pertemuan dua, dan alokasi waktunya itu 3x45 menit. Nah, kenapa di tahapan metode ilmiah ini cuma membutuhkan waktu yang sama dengan pertemuan satu, di mana pertemuan satu itu menggunakan atau menggunakan pembelajaran ataupun materi yang lebih banyak. Karena, di mana metode ilmiah itu nanti ada mengerjakan hasil-hasil laporan, di mana itu menggunakan waktu yang lebih banyak. Makanya, alokasi waktunya itu juga lebih banyak daripada cuma penyampaian materi saja. Nah, di sini selanjutnya kegiatan pembelajaran, di mana ada langkah pembelajarannya itu. Nah, pertama itu ada pemahaman mengenai bioteknologi itu, atau pemahaman bermakna, di mana bioteknologi adalah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip biologi dan teknologi untuk memodifikasi organisme hidup, sel, dan molekul guna menghasilkan produk dan proses yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan awal, di mana kegiatan awal itu membutuhkan waktu 15 menit. Pada pertemuan satu atau di langkah-langkah pembelajarnya itu, yaitu ada pendahuluan. Pada pertemuan satu itu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga itu mengingatkan kesepakatan kelas dan menyiapkan peserta didik untuk belajar. Maksud mengingat kesepakatan kelas itu, di mana guru sebelum memulai pembelajaran itu memberikan kesepakatan kelas bagaimana agar kelas itu berlangsung dengan baik. Nah, selanjutnya itu, yang keempat itu guru mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu guru menyampaikan arti bioteknologi yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya ada masuk kegiatan inti. Itu ada stimulation yang pertama. Nah, yang pertama itu dalam kegiatan inti ini, guru membagi siswa menjadi lima kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari enam orang, di mana setiap siswa itu duduk pada kelompoknya masing-masing. Nah, untuk komponen CPACK-nya itu, di sini termasuk PK, di mana PK itu, kenapa PK? Karena PK itu kan metode ataupun praktik, atau juga bisa dibilang sebagai strategi pembelajaran. Nah, di mana strateginya itu masuk ke dalam pembuatan kelompok. Nah, yang kedua itu guru menanyakan sebuah gambar, kemudian menceritakan sebuah, menjelaskan tentang gambar tersebut. Nah, di mana komponennya itu masuk TCK, dan teknologinya itu guru, di dalam kelas, guru itu menampilkan pada proyektor, ataupun infokus di gambar tersebut ini. Makanya menggunakan komponen TCK, yang di mana TCK itu, ada, di mana itu TCK itu yang terdapat di dalamnya itu, ada teknologinya, dan tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya yang ketiga itu, setelah guru menanyakan ini tadi itu, guru itu bertanya kepada siswanya, ataupun memberikan pertanyaan bermatik, yang di mana guru bertanya mengenai apa, bagaimana, atau apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut. Nah, selanjutnya, masuk ke kegiatan inti yang kedua, yaitu problem statement. Nah, di mana guru itu, guru dan peserta didi itu bertanya, ataupun melakukan diskusi mengenai gambar yang ditampilkan guru tadi. Nah, itu komponennya itu PK, yang di mana PK itu, nah PK itu tadi kan strategi, nah, strateginya itu yang di mana siswa dan guru itu melakukan proses tanya-tanya jawab, ataupun diskusi. Nah, selanjutnya itu, peserta didi diminta untuk mengajukan tentang apa saja yang ingin mereka tentang konsep bioteknologi, ataupun tentang konsep-konsep, ataupun tentang gambar, materi yang ada di gambar tersebut. Nah, untuk komponennya sendiri itu, CK, dan di mana CK itu tentang, CK itu mengenai materi. Materi. Nah, selanjutnya itu, selanjutnya, oh, kan tadi kan guru itu kan meminta peserta didi untuk bertanya. Nah, selanjutnya pertanyaan itu dicatat di lembaran kertas atau sticky note, kemudian ditempelkan, ditempelkan di pojok pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru. Nah, di mana kenapa itu ditempelkan, ataupun dicatat, biar guru itu bisa memilih salah satu pertanyaan yang akan dijawab, yang akan dijawabnya. Nah, kan itu kan ada banyak, di dalam kelas itu ada banyak siswa, nggak mungkin guru itu menjawab satu-satu pertanyaan dari siswa itu, yang di mana ada 30 siswa yang bertanya, jadi mungkin guru akan menjawab pertanyaan yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, yang tidak akan dijawabnya, tapi dijawab cuma dalam satu jawaban yang ada di pertanyaan siswa lainnya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada data collection, di mana data collection ini, yang di mana setelah guru itu memilih pertanyaannya itu, guru menampilkan, menjawab, menjawab pertanyaannya itu dengan menampilkan gambar ataupun video mengenai pertanyaannya yang di, pertanyaan yang di, berikan oleh siswa. Nah, di mana ini komponennya itu ada TK, kenapa TK? Nah, TK itu kan menggunakan teknologi, dan ada di dalam itu juga ada proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu, peserta didik memperhatikan penjelasan guru terkait materi yang dipelajari hari ini, itu PCK. Kemudian selanjutnya, peserta didik mencari informasi terkait materi yang dipelajari melalui buku, website video, audio book, ataupun barcode yang tersedia pada buku paket. Nah, di mana materi-materi itu bukan hanya dipelajari siswa melalui buku, siswa juga diberi ruang ataupun bisa mencari informasi lebih lanjut yang ada di luar dari buku. Nah, selanjutnya itu ada, yang keempat itu ada data proses di mana peserta didik mempresentasikan informasi yang telah mereka peroleh dari berbagai sumber, kemudian membandingkan hasil percobaan dengan teori yang sudah ada yang ditayangkan ditayangkan guru tadi itu yang gambar nih bu, yang gambar yang ada di simulation ini. Nah, ini komponen ini TPA-CK. Kenapa TPA-CK? karena di mana ini semua ini sudah termasuk TPA-CK, ada teknologinya, ada pendagogi, ada gurunya, kemudian ada konten yang digunakan untuk 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 menciptakan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. LKPD-nya itu bisa dalam bentuk apa saja. Nah, itu juga termasuk dalam komponen TPA-CK. Kemudian yang terakhir itu ada verification, di mana verification itu selanjutnya itu ada verification. Nah, di verification ini peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Nah, selanjutnya itu peserta didik dari kelompok lain diminta untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Ini seperti yang biasa dilakukan di dalam pembelajaran ataupun sekolah ataupun perkuliahan. Dan di mana yang ada ketika kelompok lain presentasi siswa lain itu diminta untuk memberikan tanggapan, saran, ataupun pertanyaan. Nah, ini termasuk komponennya ini komponen TPA-CK-nya itu masuk CK. Di mana CK tadi itu mengenai materi dan mengenai materi. Kemudian guru juga memberikan tanggapan penguatan terhadap hasil kerja peserta didik. Maksudnya ini guru ini mendambahi ataupun seperti penguatan, penguatan materi yang diberikan, penguatan materi yang sebelumnya sudah diberikan oleh siswanya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu semua guru bertanya kepada peserta didik. Nah, apakah pertanyaan guru dan peserta didik awal pembelajaran telah terjawab setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian guru juga membimbing peserta didik tentang jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh peserta didik yang telah presentasi tersebut. Itu guru mungkin melakukan yang seperti saya bilang tadi, guru membuat atau melakukan penguatan materi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu guru ada generalization itu di mana itu kayak seperti kesimpulan nah, di mana guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran. Nah, komponennya itu termasuk TPA-CK karena komponennya itu TPA-CK kemudian guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi di mana ini melakukan seperti tanya-jawab ataupun kegiatan kegiatan tanya-jawab ataupun diskusi. Nah, selanjutnya itu penutupnya penutupannya itu guru melakukan evaluasi guru menyampaikan judul materi yang akan dipelajari pada pertumbuhan berikutnya kemudian guru juga mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, Bu, lanjut ke pertemuan kedua, Bu. Nah, kemudian pada pertemuan kedua apa kan suara saya masih terdengar? Loh. Halo? Ada, Bu. bioteknologi ya, Bu. Coba, Bu. Bentar. sebentar ya, Bu. A. A. Iya, Bu. Dimana edisi labusnya itu, Bu? Maaf ya, Bu. Enggak. Nah, ini, Bu. Di. Nah, di sini, Bu. Bu. dia seperti membuat pengamatan ataupun membuat suatu produk gitu, Bu. di sini ada kompetensi dasarnya, Bu. Di sini, Dia langsung masuk ke eh. kompetensi dasar, menjelaskan arti prinsip dasar dan jenis-jenis bioteknologi. Kemudian, ya, Bu. Dua pertemuan, Bu. Iya. Iya. metode yang saya gunakan itu, metode yang saya gunakan itu discover learning, yang dimana siswa dan guru di metode ini, di metode ini siswa dan guru menggunakan proses pembelajaran yang iya, Bu. discovery learning itu, discovery learning itu kayak pembelajaran di mana guru itu memahami, di mana siswa itu memahami konsep dan arti dari bioteknologi ini. Dan guru juga menjelaskan tentang materi bioteknologi ini. Metode-nya itu, metode-nya itu, metode-nya itu, Bu, kayak guru itu mengajak mengajak peserta didiknya itu untuk untuk menemukan pengetahuan baru tentang yang tentang yang sebelumnya peserta didiknya itu belum pelajari yaitu tentang bioteknologi. dan juga siswa itu guru itu bisa maksudnya itu siswa eh guru meminta siswa untuk menemukan sendiri kayak mana bagaimana bagaimana maksudnya itu guru itu meminta siswa untuk melakukan pengamatan ataupun menemukan sendiri tentang materi tersebut. buka materi juga, Bu, itu kayak membuat nah, disini mungkin tentang contoh-contohnya, Bu, contoh-contoh bioteknologinya. yang tradisional, Bu, yang tradisional. Iya. Iya. Sekalian sekalian juga membuat melakukan pengamatan, Bu. Yang contoh contoh bioteknologi tradisional tadi ada kan contohnya itu kan bisa kayak tempe gitu. Tempenya itu mungkin Allah waktah. mungkin gini, Bu. Kayak kan contohnya tadi itu contoh penerapan contoh bioteknologinya itu nah, di mana apa bagaimana penerapan bioteknologinya di penerapan iya, Bu. Kalau tempe aja boleh, Bu. mungkin kalau dari saya, Bu, biar nggak banyak atau nggak ribet tempe aja, nggak usah yang lain. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Maaf, Ibu. Maaf, Ibu. Maaf, Ibu. Maaf, Ibu. itu maksudnya SMA SMA kelas 12. Iya, SMA. Tapi SMP juga ada, Bu. Tapi di sini saya mengambil biaya teknologinya itu yang SMA kelas 12. SMA kelas 12. mungkin, Bu. SMP, itu memang mungkin mempelajari mengenai tempenya Bu. Cuma kalau yang biar taruh lagi SMA, itu bukan tempe, Bu. Itu yang lebih luas. Iya. Kalau tempe. Iya, Bu. 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 Terima kasih. 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 saya tarqui. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.